Bang kenapa ya motorku boros bensin, padahal udah rajin servis motor tapi bensin tetap boros Waduh kenapa ya, apa karena efek BBM naik, hmm gak juga ya Atau kemungkinan motormu bersahabat dengan Pertamina, hehehe bisa aja ya Oke jadi kembali lagi bersama saya Joe, di video kali ini saya akan membahas beberapa penyebab sepeda motor jadi boros bahan bakar Tapi sebelum itu kita play intro dulu Jadi penyebab motor boros bahan bakar itu ada banyak ya Yang pertama penutup tangki bensin tidak tertutup rapat Pastikan kamu menutup tangki dengan rapat terutama setelah melakukan pengisian bensin Karena bensin sendiri merupakan jenis cairan yang mudah menguap Tutup tangki motor yang kurang rapat dapat menyebabkan bensin keluar dari lubang tangki saat melewati jalanan berbatu atau berlubang Jadi kamu harus memastikan untuk menutup tangki motor dengan cukup rapat Telat ganti oli Terlambat mengganti oli bisa berefek buruk terhadap performa mesin Sebab fungsi dari oli mesin adalah sebagai pelemas mesin untuk mengurangi gesekan antar komponen dan sebagai pendingin mesin Jika oli mesin lama tidak diganti, gesekan antar komponen tersebut akan semakin kasar Akibatnya, tarikan mesin jadi lebih berat Kondisi ini akan membutuhkan lebih banyak konsumsi bahan bakar dan membuat bahan bakar minyak lebih boros Sistem pengapian pada motor terganggu Sistem pengapian yang tidak menghasilkan pembakaran sempurna akan membuat mesin motor kurang bertenaga saat digunakan Akibatnya, kamu harus menarik gas dengan sedikit lebih ekstra untuk melaju kencang di jalanan Tentunya hal ini akan berdampak terhadap pembakaran bensin yang terjadi Semakin keras usaha kamu untuk menarik gas, maka semakin besar pula daya mesin yang dikeluarkan dan semakin banyak bensin yang ikut proses pembakaran Rantai motor yang kendor atau V-Bell CVT Melar Siapa sangka ya, rantai motor yang kendor juga bisa menyebabkan bensin menjadi boros dalam penggunaannya Hal ini dikarenakan rantai kendor akan menyebabkan tarikan ke roda menjadi berat Untuk motor metik, kondisi V-Bell yang melar juga bisa membuat motor boros bensin Kondisi melarnya V-Bell itu merupakan tanda perlunya penggantian V-Bell yang lebih baru Apabila tidak diganti, maka konsumsi bahan bakar akan jadi boros dan V-Bell bisa tiba-tiba terputus Terjadi masalah pada ban Kendaraan diharuskan menggunakan ban dengan ukuran yang sesuai standar Tetapi, untuk beberapa kendaraan yang sudah dimodifikasi, mungkin saja menggunakan ukuran ban yang tidak sesuai dengan standar Dampaknya adalah, gaya gesek pada ban dan berat ban akan bertambah Otomatis akselerasi kendaraan akan terhambat dan sudah pasti akan menjadi boros bensin Selain menggunakan ban dengan ukuran yang tidak sesuai standar Menggunakan ban kempes atau yang sudah gundul juga dapat menjadi masalah Menggunakan ban yang kempes dan sudah gundul juga meningkatkan gesekan dengan asfal Hal itu menyebabkan daya putar dan beban mesin tidak seimbang Sehingga menyebabkan BBM yang dibutuhkan menjadi lebih banyak Jadi itulah penyebab motor mengalami boros bensin Sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan motor kamu mengalami boros bensin Seperti filter udara kotor Penggunaan jenis BBM yang kurang tepat Ataupun kamu sering kebut-kebutan di jalan dan membawa bobot yang lebih berat Sehingga motor kamu lebih ekstra dalam melakukan akselerasi Dan itu sangat menguras bensin pada motor kamu Jadi sebaiknya jagalah performa motor kamu dengan cara Servis rutin, ganti oli dan juga tidak kebut-kebutan di jalan Thank you and see you next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!